Halo sahabat WBC, kali ini kita akan mereview pintu sliding ini desainnya ini sangat bagus sekali, sangat luxury ya karena ada 3 komponen yang dipasang disini yaitu pertama ini adalah kaca sandblast di dalam juga ada panel dan di atas panel ini juga dihiasi dengan franchise jadi sangat bagus sekali ya dan untuk pintu sliding ini standar kita selalu menggunakan roda heavy duty makanya ini sangat ringan sekali ditutup maupun dibukannya seperti ini walaupun secara berat pintu ini sangat berat ini lebih dari 50 kg untuk yang total karena di dalam profil ini kita lengkapi dengan besi tapi karena menggunakan roda heavy duty maka kita bisa menggeser pintu ini sangat ringan sekali yang selanjutnya adalah desain dari pintu sliding ini kita lengkapi dengan handle seperti ini ini adalah handle terbaru ini memungkinkan pada saat dibuka itu akan lebih maksimal seperti ini nah pada saat dibuka handle ini bisa ditulung ke bawah seperti ini ini hasilnya sangat maksimal jadi pintu itu bisa sangat terbuka dan sangat luas dan juga dari kawanan sangat aman sekali ya cara munculnya seperti ini cara munculnya seperti ini setelah itu kita kunci dan ini sudah sangat terkunci dan ini sudah sangat terkunci sangat aman sekali seperti ini tidak bisa dibuka dan untuk kaca yang ini adalah kaca sandblast ya kaca sandblast ini untuk standar kamar mandi kita tidak menggunakan kaca S tapi adalah kaca sandblast sehingga bagian di dalam ruang itu kita tidak bisa lihat jadi secara sinar matahari tetap masuk tapi untuk objek yang ada di dalam tempat mandi itu tidak bisa dilihat dan ini juga panelnya kokoh sekali karena ini kita panel yang lapis 3 ya di luar bagian luar ACP di bagian dalam itu ada panel UPVC dan di bagian luarnya ada panel ACP lagi oke sekian video dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih